La ilaha illallah La ilaha illallah Ya Allah, Allah, Allah Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya Nah, di kesempatan video kali ini Jalan Sepi akan merangkum sebuah film yang berjudul Malam Tahlil Suhaila Bali Film yang merupakan dari Malaysia ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Koyum yang baru saja ditinggal mati oleh sang istri dan setelah kematian istrinya hal aneh juga menyeramkan pun mulai dirasakan ketika Koyum menyadari mayat istrinya telah bangkit dari kuburnya. Nah, daripada kalian penasaran bagaimana kisah selengkapnya langsung saja, mari kita bahas Di sebuah pemakaman kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Koyum yang mana ia tengah meratapi kesedihan setelah ditinggal mati oleh istrinya bernama Sulaiha akibat sebuah kecelakaan Bahkan selain itu, Koyum juga masih merasa sensitif terhadap anak kecil alasan itu dikarenakan ketika waktu itu Sulaiha bersama Koyum yang baru selesai berbelanja Sulaiha melihat anak kecil yang hendak akan menyebrang akan tetapi di saat Sulaiha akan menyelamatkan anak tersebut tiba-tiba datang sebuah mobil yang mana hal itu membuat Sulaiha tertabrak dan akhirnya meninggal Koyum yang masih belum bisa melupakan sang istri dia pun seketika teringat kepada Sulaiha yang mana di waktu dulu Sulaiha merasa bersyukur dan berterima kasih karena Koyum mau menerima dirinya juga dengan keluarganya bahkan hal sama pun disampaikan oleh Koyum yang mengucapkan rasa berterima kasih kepada Sulaiha karena sudah mau menjadi istrinya dan singkat waktu di malam ketujuh kematian Sulaiha di saat Koyum hendak ikut untuk tahlilan seketika ia pun teringat kembali kepada sang istri yang mana setelah mereka menikah Koyum pernah mengatakan jika Sulaiha mati terlebih dahulu maka dirinya tak akan mencari wanita lain namun sesaat kemudian datanglah nenek yang memberitahu jika Koyum harus ikhlas menerima kematian Sulaiha dan nenek juga memaksa kepada Koyum untuk segera ikut tahlil jika Koyum memang benar mencintai Sulaiha akan tetapi tanpa disangka ketika sesampainya di ruang tengah tiba-tiba datanglah pocong Sulaiha sehingga membuat semua orang disana lari ketakutan Selepas kejadian itu nenek kemudian meminta kepada Pak Imam untuk menyuruh semua warga lekas pulang karena nenek tak ingin kejadian barusan menjadi bahan perguncingan bagi warga kampungnya tersebut dan tak lama sesaat setelahnya nenek pun lalu menyalahkan Koyum karena apa yang terjadi barusan yaitu disebabkan oleh Koyum yang masih belum bisa mengikhlaskan kepergian Sulaiha dan oleh karena itu nenek meminta kepada Koyum untuk membawa kembali mayat Sulaiha dengan cara menempelkan punggung dengan punggung namun di saat bersamaan Suhana yang merupakan kakak dari Sulaiha ia seketika dikejutkan saat melihat arwah Sulaiha dengan wujud menyeramkan sementara itu Koyum yang sudah berada di depan pocong Sulaiha ia mencoba membuka kain kafan tersebut yang mana ketika itu terlihat wajah Sulaiha yang sangat mengerikan namun tiba-tiba pocong Sulaiha terbangun dengan sendirinya dan lalu Koyum pun dengan tenang kembali menidurkan pocong tersebut akan tetapi belum sempat Koyum akan membawanya saat di depan rumah pocong itu tiba-tiba terjatuh dan berubah menjadi wujud Suhaila seketika pikiran Koyum pun dibawa ke kamar yang mana saat itu Suhaila meminta maaf kepada Koyum dan ingin mengatakan tentang sebuah rahasia yang Koyum harus tahu dimana ternyata Suhana ingin mencelakai Suhaila alasannya itu dikarenakan jika kakaknya tersebut sama mencintai Koyum mendengar pernuturan dari istrinya Koyum pun lalu teringat dimana setelah kematian Suhaila Suhana sering mendatanginya ke dalam kamar dan memberikan perhatian kepada Koyum akan tetapi dikarenakan Koyum yang belum bisa melupakan Suhaila beruntungnya ia pun tidak tergoda oleh buayaan kakak iparnya tersebut bahkan selain itu Suhana juga menawarkan obat kepada Suhaila dimana ia berdali jika obat yang dirinya berikan merupakan pil obat untuk kesuburan meskipun Suhaila sempat menolaknya akan tetapi dikarenakan paksaan dari Suhana akhirnya Suhaila pun meminum satu pil tersebut dan ternyata obat yang diberikan oleh Suhana yaitu bukanlah obat untuk kesuburan melainkan pil obat KB menyadari hal tersebut dengan rasa penuh amarah kemudian Koyum mendatangi Suhana dan memberi tahu kepada semua orang di sana soal perlakuan Suhana terhadap Suhaila di waktu dulu dimana ema yang mendengar hal itu ia begitu terlihat sangat marah akan tetapi Suhana tetap saja tak mengakui perbuatannya tersebut dan hingga pada akhirnya Suhana pun kemudian mengakui perbuatannya yang dimana secara bersamaan datanglah arwah Suhaila yang membuat Suhana sangat ketakutan tak berselang lama sesaat kemudian di saat Koyum hendak akan membawa pocong Suhaila ke kuburan tiba-tiba pocong itu kembali terjatuh dan menghilang di saat waktu azan subuh berkumandang di keesokan harinya Suhana pun kembali mendapatkan gangguan dari Suhaila meskipun ia tak bisa melihatnya tetapi suara Suhaila selalu terdengar di kuping Suhana hingga dimana Suhana yang merasa penasaran lalu ia pun dengan perlahan mengikuti sumber suara yang berasal dari sebuah gubuk di tengah kebun dan sesaat Suhana membuka pintu itu tanpa disangka ia melihat sesosok jin menyeramkan yang membuatnya terjatuh pingsan emak yang mendengar suatu teriakan Suhana segera ia pun lekas untuk menolongnya dan membawa Suhana kembali ke dalam rumah sedangkan itu di pemakaman warga tiba-tiba dikejutkan ketika melihat terdapat sebuah lubang di makam Suhaila sementara itu di dalam rumah nenek kembali menyalahkan koyum karena menurutnya semua ini bisa terjadi yaitu disebabkan oleh koyum yang masih belum bisa mengembalikan pocong Suhaila namun disaat bersamaan tiba-tiba Suhana terbangun dan kesurupan dimana lalu nenek dengan cepat segera menyadarkan Suhana sesaat setelah itu ketika Suhana tertidur ia mendapatkan mimpi buruk dimana dalam mimpinya Suhana bertemu dengan seorang wanita yang tengah melakukan acara ritual seketika Suhana pun terbangun dari tidurnya yang mana secara tiba-tiba Suhana berubah menjadi wujud Suhaila namun sesaat kemudian emak menyalahkan Suhana karena menurutnya jika Suhana tak memberikan obat KB kepada Suhaila maka semua ini tak akan terjadi rupanya alasan emak mengatakan itu dikarenakan ternyata emak adalah seorang pemuja setan dan dikarenakan aksinya itu tak mau diketahui lalu emak pun dengan terpaksa harus membunuh Suhana dengan cara menutupi wajahnya Suhana hingga membuatnya kehabisan nafas setelah membunuh Suhana kini arwah Suhaila pun mulai mengganggu emak dalam upaya ingin mengungkap kebusukan yang dilakukan oleh emaknya tersebut tak berselang lama saat di malam hari arwah Suhaila pun muncul kembali mendatangi Koyum yang mana kali ini Suhaila memberitahu kebusukan emaknya kepada Koyum dimana ternyata jika selama ini emaknya memelihara Jin dan berniat ingin menumbalkan anak mereka meskipun Suhaila sudah melarang perbuatan emaknya itu tetapi emak mengatakan jika alasan ia sengaja menyembah Jin dikarenakan semata-mata semua itu dilakukan demi keluarganya akan tetapi tanpa disadari jika perjanjian yang dilakukan oleh emak dan Jin tersebut harus menumbalkan seorang anak yang ada di kandungan Suhaila setelah menceritakan semuanya Suhaila pun lalu meminta maaf kepada Koyum karena apa yang telah terjadi yaitu disebabkan oleh akibat keluarganya bahkan Suhaila juga memberitahu kepada Koyum jika Suhana sudah mati dibunuh oleh emak menyadari akan perbuatan emaknya kemudian Koyum pun segera melampiaskan kekesalannya dengan memberitahu kepada semua orang di rumah jika emak sudah menumbalkan anak mereka untuk Jin yang dipeliharanya hingga dimana pada akhirnya semua pun terungkap ketika nenek menyadari bahwa Suhana sudah tewas namun di saat bersamaan tiba-tiba arwah Suhaila datang di hadapan emak sehingga membuat emak lari ketakutan dan pada akhirnya emak pun tewas oleh Jin peliharaan karena tak mampu menepati janji yang pernah disepakati ketika dulu sesaat setelah itu tiba-tiba pocong Suhaila pun datang kembali dimana lalu Koyum pun segera membawa pocong tersebut untuk dikembalikan ke dalam kuburan namun tak berselang lama kemudian arwah Suhaila datang menghampiri Koyum dan mengatakan agar Koyum dapat bisa mengikhlaskan kepergian dirinya dan film pun selesai nah oke teman-teman sekian video ringkasan alur cerita film kali ini saya jalan sepi mengucapkan terima kasih kepada penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini saya jalan sepi sampai jumpa di video lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati